Terima kasih Anda masih bersama Tawan TV, pemirsa Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA Kabupaten Temanggung membagikan sejumlah paket sembako kepada keluarga kurang mampu di Kabupaten Temanggung. Program rutin tahunan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini diberi nama Paket Kemerdekaan MTA. Aksi sosial ini merupakan bentuk kepedulian MTA terhadap kondisi sebagian warga yang masih membutuhkan bantuan. Sejumlah 223 paket kemerdekaan MTA berupa sembako yang terdiri dari beras, minyak, gula, mie instan, dan lain sebagainya yang dihimpun dari warga MTA Temanggung dibagikan kepada warga MTA dan warga sekitar tempat majelis yang kurang mampu. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu 16 Agustus 2023. Secara simbolik, Ketua MTA Temanggung menyampaikan bantuan ini di kantor perwakilan MTA di Kelurahan Panyurip Temanggung. Selanjutnya, penyampaian kepada penerima bantuan dilakukan melalui kunjungan rumah sekaligus ajang silaturahmi. Serangkaian kegiatan bakti sosial dilaksanakan perwakilan MTA Kabupaten Temanggung dalam rangka memperingati HUD ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Kegiatan ini diadakan di seluruh Indonesia, di mana Ketua Perwakilan MTA Temanggung, Sutiar Sono, mengatakan terlaksananya paket kemerdekaan MTA ini didukung tingkat kepedulian yang tinggi dari para pengurus dan anggota MTA di tingkat cabang di seluruh kecamatan di Kabupaten Temanggung. Perlu kita bersama bahwa kegiatan bakti sosial pembagian sembahku atau paket kemerdekaan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2009. Sesungguhnya sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang dipesankan oleh beliau peminan pusat almarhum, Bapak Dr. Ahmed Sukino itu sudah sejak dulu, tetapi karena tahun 2000 itu kita baru fokus mendirikan gedung ini baru tahun 2009 kita setiap tanggal 17 Agustus dalam memberingati hari proklamasi kemerdekaan itu membagikan paket kemerdekaan yang isinya adalah sembahku. Harapan kami sesuai dengan arahan dari BIO Peminan Pusat bahwa setiap tanggal 17 itu di mana masyarakat bersenang-senang memperingati kemerdekaan RIP di Indonesia, jangan ada warga ngaji yang kelaparan. Maka insya Allah untuk ke depan di setiap tanggal 16 Agustus Masjid Tafir Al-Quran di perwakilan temangku akan senantiasa membagikan paket sebagu ini. Cara pengumpulan dana paket kemerdekaan tahun ini dilakukan hanya melalui aplikasi media sosial kepada para ketua cabang MTA Kejamatan. Dalam waktu hanya satu minggu, terkumpul dana sebesar Rp21.185.000 yang kemudian diwujudkan dalam bentuk paket kemerdekaan untuk 223 penerima dengan nominal setiap paket Rp95.000. Sasaran penerima bantuan adalah warga kurang mampu di sekitar lingkungan kantor perwakilan MTA Temagung, warga kurang mampu di lima cabang MTA Kejamatan, dan tiga calon cabang serta sebagian lagi di sepuluh binaan cabang MTA yang telah didata sebelumnya. Terima kasih banyak atas pemberian paket kemerdekaan ini dari MTA. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga berkah, bermanfaat, dan ke depannya semakin lebih baik, semakin berkembang pengajian MTA yang mengikuti Quran dan Sunnah. Semoga kami semua bisa istiqomah, bisa menjalankan dengan benar. Semoga ke depannya menjadi lebih baik.